Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 13 Tiba-tiba Ui Kong membuat gerakan berputaran sehingga lawannya menjadi pening karena harus mencari dan menduga di mana adanya tubuh lawan dan pada saat Sam Leong kebingungan itu, Ui Kong berseru nyaring. Awas pedang tau-tau ujung pedang Ui Kong sudah menempel di leher Sam Leong. Ketika Sam Leong hendak menggerakan ruyungnya menangkis, tangan kiri Ui Kong bergerak memukul dengan bacokan pinggir tangan ke arah pergelangan tangan Sam Leong yang memegang ruyung. Duh! Awas Sam Leong berteriak kesakitan dan ruyung itu terlepas dari tangan kanannya yang tiba-tiba terasa nyeri dan lumpuh. Sementara itu, ujung pedang di tangan Ui Kong masih menempel di lehernya. Betapapun keras kepala dan hati Sam Leong, sekarang mau tidak mau dia harus mengaku kalah. Dia menghela nafas panjang dan melangkah mundur. Ketika melihat betapa Ui Kong tidak mengejarnya, bahkan menarik kembali pedangnya dan memasukkan pedang ke sarung pedangnya, Sam Leong lalu kembali ke dekat dua orang rekannya. Melihat betapa Sam Leong sudah kalah, Ji Leong yang merasa penasaran lalu melompat ke depan. Tingkat ilmu silatnya tentu saja lebih tinggi daripada tingkat Sam Leong dan orang yang bertubuh gemuk pendek bermata sipit dan berusia 52 tahun ini terkenal lihai sekali memainkan siang tu, sepasang golok. Sepasang goloknya itu tipis dan panjang, ringan dan tajam sekali. Melihat kekalahan Sam Leong, Ji Leong berpikir cerdik. Dia tahu bahwa dia dan dua orang rekannya kurang pandai bersilat tangan kosong dan selalu mengandalkan senjata. Kalau dia harus bertanding tangan kosong, sukar baginya untuk menang. Akan tetapi kalau dia mengandalkan sepasang goloknya yang biasanya dia banggakan dan selama ini belum terkalahkan, hatinya menjadi besar dan banyak kemungkinan dia akan dapat mengalahkan lawannya. Nah, aku Ji Leong, ketua kedua Ki Leong Pang sekarang maju. Seorang di antara kalian boleh maju menandingi aku katanya dan dia menggerakkan kedua tangannya ke punggung. Tampak dua sinar berkelebat dan kedua tangannya sudah memegang golok yang berkilau saking tajamnya. Siong Li memandang kepada Bue Hwa untuk menawarkan kalau-kalau Bue Hwa ingin menandingi orang kedua dari Ki Leong Pang ini agar nanti ketua pertamanya yang tentu paling lihai itu dia yang akan menandinginya. Akan tetapi Bue Hwa yang marah terhadap Toa Leong, berkata, biar engkau saja yang menghadapinya, Liko. Siong Li tersenyum. Dia sudah mengenal benar watak gadis yang berhati baja ini, maka dia berkata lirih, asal engkau ingat dan tidak sampai membunuh orang, Hwa Amoy, aku tahu jawab Bue Hwa singkat. Siong Li lalu maju menghadapi Ji Leong dan dia melihat Toa Leong menyeringai, agaknya senang karena dia mendapatkan lawan Bue Hwa. Akan tetapi Siong Li tidak memperdulikannya. Dia percaya penuh akan kemampuan gadis itu. Tidak jauh bedanya apakah dia yang maju melawan Toa Leong, ataukah Bue Hwa. Hanya dia khawatir kalau Bue Hwa tidak dapat menahan diri dan membunuh ketua Ki Leong Pang itu. Setelah berhadapan dengan Ji Leong yang telah memegang kedua goloknya, disilangkan di depan dada, dia lalu mencabut pula pedangnya. Ji Leong, aku sudah siap. Mulai dan seranglah katanya menantang. Ji Leong tidak bersikap sungkan lagi. Dia lalu mengambil sikap dan memasang kuda-kuda. Tubuhnya yang sudah pendek itu menjadi lebih pendek lagi ketika dia menekup kedua lututnya sehingga karena kedua kakinya memang pendek, pantatnya hampir menyentuh tanah. Kedua tangan digerakan dan sepasang golok itu diputar di atas kepalanya, lalu berhenti bergerak dengan sepasang golok bersilang di depan, menunjuk ke atas. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan panjang dan tubuhnya yang gendut pendek sehingga tampak bulat itu seolah menggelindin ke depan dan dia sudah menerjang Si Leong dengan sepasang goloknya melakukan serangan kilat. Golok tangan kiri membaco ke arah leher, disusul golok di tangan kanan membabat ke arah kaki lawan. Jurus serangan ini dalam ilmu golok yang dikuasai Ji Leong disebut Siang Kui Ji O Beng, sepasang setan berebut nyawa. Memang hebat dan berbahaya sekali. Serangan golok ke arah leher itu membuat perhatian lawan tertuju ke atas, tidak taunya yang amat berbahaya adalah serangan susulan lain golok yang membabat ke arah kedua kaki. Namun, Si Ong Li adalah seorang pendekar yang sudah berpengalaman dan sering bertanding melawan tokoh-tokoh sesat yang memiliki ilmu silat yang ganas, curang dan penuh tipu muslihat. Karena itu, menghadapi Ji Leong dia sudah waspada. Maka, ketika serangan ke arah lehernya dilakukan lawan, dia tidak lengah dan dapat melihat gerakan kedua yang merupakan serangan susulan dan juga merupakan serangan inti. Maka, ketika golok menyambar ke arah lehernya, dengan tenang dia menangkis dengan pedangnya. Terangga ketika golok kedua membabat kaki, dia melompat dan sambil melompat itu, pedang yang tadi menangkis golok sudah dikelebatkan mengancam ke arah ubun-ubun kepala si pendek gendut. He Ji Leong terkejut dan cepat melompat ke belakang. Lawan yang diserang dengan sepasang goloknya itu bukan hanya dapat menghindarkan diri, malah berbalik mengirim serangan balasan kontan yang tidak kalah dasyatnya. Ji Leong lalu menerjang lagi, memainkan sepasang goloknya dengan cepat dan kuat sekali. Tampak dua gulungan sinar golok menyambar-nyambar. Siong Li meimbangi sepasang golok lawan dengan Taisan Kiam Sud, ilmu pedang aliran Taisan Pai, yang cepat dan indah gerakannya. Dua orang itu lalu bertanding dan tampaknya memang ramai dan seru sekali. Gulungan sinar pedang beradu dan saling dorong, saling belit melawan dua gulungan sinar golok. Bagi para anak buah Kyo Leong, Pang tampaknya pertandingan itu seru sekali dan mereka tidak tahu siapa yang lebih unggul di antara kedua orang itu. Akan tetapi, Toa Leong, Sam Leong, Bwee Hwa dan Ui Kong dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya, perlahan-lahan sinar pedang itu mulai mendesak dan menindih dua sinar golok yang makin lama menjadi semakin sempit gulungan sinarnya. Sebaliknya sinar pedang itu semakin luas, menyambar-nyambar dengan dasyat. Ziliong mulai menjadi bingung. Tadi dia masih dapat mengamuk dengan sepasang goloknya. Akan tetapi perlahan-lahan, gerakan sepasang goloknya selalu bertemu sinar pedang yang amat kuat dan selalu membuat sepasang goloknya terpental. Akhirnya, dia hanya mampu menangkis dengan kedua batang goloknya, hanya mampu memutar sepasang goloknya untuk melindungi dirinya dari ancaman pedang. Ini pun tidak banyak menolong. Sinar pedang itu masih terus mengancamnya sehingga terpaksa dia harus mundur dan terus mundur karena terdesak dan tertekan. Siong Li mendesak terus dengan pedangnya. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat merobohkan lawannya. Akan tetapi untuk dapat melakukan hal itu, dia harus menyerang dengan jurus maut. Padahal dia tidak mau membuat Ziliong terluka parah, apalagi sampai terbunuh. Dia mencari kesempatan baik untuk dapat mengalahkan pemimpin kedua dari Qiliong Pang itu tanpa harus melukai dengan parah. Akhirnya, kesempatan yang dinantikan itu tiba. Ketika dia menyerang dengan bacokan pedangnya dan ditangkis oleh golok di tangan kiri Ziliong, dia sengaja mengerahkan seluruh tenaga pada bacokan itu. Teranggak Ziliong terkejut dan tidak dapat mempertahankan goloknya yang sebelah kiri. Ketika dia menangkis pedang itu, dan goloknya beradu dengan kuatnya dengan pedang, dia merasa betapal dengan kirinya tergetar hebat dan jari-jari tangannya tidak mampu lagi menahan pegangan goloknya. Golok yang kiri itu terlempar jauh dan pada saat dia terkejut sekali, tiba-tiba kaki Ziliong Li mencuat dengan amat kuatnya, tepat menendang tangan kanannya yang memegang golok. Rasa nyari yang hebat membuat tangan itu terpaksa melepaskan golok kedua itu dan tiba-tiba ujung pedang di tangan Ziliong Li telah menodong dadanya. Si gemuk pendek ini tak mampu berbuat atau berkata sesuatu. Matanya menjadi semakin sipit seperti terpejam dan mulutnya menyeringai, tersenyum asam. Lenyap semua kesombongannya dan dia hanya dapat berhahaha hihi lalu mundur mendekati dua orang rekannya. Ziliong Li juga tidak mengejar dan menyimpan kembali pedangnya. Ziliong Li lalu berkata kepada ketua pertama gerombolan itu. Toa Lyong, di pihakmu, dua orang telah kami kalahkan, berarti pihakmu telah kalah dan pertandingan ketiga tidak perlu diadakan lagi. Andai kata engkau menang sekalipun, tetap saja pihakmu menderita kalah. Dua lawan satu, Ziliong Li memang ingin mencegah Bue Hwa bertempur mengingat akan keganasan gadis itu. Hem, tidak bisa begitu kata Toa Lyong dengan suaranya yang berat dan parau. Aku harus bertanding dengan Nona ini, dengan Ang Hang Chu, si Tawon Merah. Kalau aku kalah, hahaha dia tertawa, seolah merasa Geli mendengar dia akan kalah melawan gadis muda yang tampaknya masih remaja itu. Kalau aku kalah, tentu saja kami akan menceritakan apa yang kami ketahui tentang Pek Lian Kau menurut perjanjian. Akan tetapi kalau aku menang, dia menghentikan kata-katanya. Kalau engkau menang, tetap saja pihakmu kalah kata Ui Kong. Tidak bisa bantah Toa Lyong. Kalau dalam pertandingan antara aku dan si Tawon Merah ini aku yang menang, maka aku akan menantang kalian berdua agar maju satu demi satu melawanku. Kalau aku dapat mengalahkan kalian berdua pula, berarti pihakku yang menang dan akulah yang berhak menentukan apa yang selanjutnya kita lakukan baik, kami terima aturan itu. Sudah, jangan banyak cakap lagi, mari kita bertanding bentak BUEHWA. Hahaha, nanti dulu, Ang Hang Chu, kata Toa Lyong yang agaknya memang sengaja hendak memancing kemarahan tiga orang pendekar itu karena kemarahan membuat orang menjadi lengah. Ketua pertama ini memang seorang yang licik dan banyak pengalaman karena dalam usianya yang sudah 55 tahun sudah banyak dia malang melintang di dunia Kang Ou, Sungai Telaga, Persilatan. Aku belum menjelaskan, Ang Hang Chu. Kalau aku yang dapat mengalahkan kalian bertiga satu demi satu, maka kalian bertiga harus menerima hukuman karena kalian bertiga sudah berani merobohkan belasan orang anak buahku. Itka Lyong dan pendekar Kilok ini harus berlutut minta maaf kepada kami, menyerahkan kuda dan barang-barang kalian, sedangkan engkau, Ang Hang Chu, engkau harus menjadi tamuku selama tiga hari tiga malam, hahaha merah wajah BUEHWA mendengar ucapan yang bukan saja amat sombong, akan tetapi juga menghinanya karena sudah jelas bahwa dalam ucapannya yang mengharuskan ia menjadi tamu selama tiga hari tiga malam itu mengandung maksud yang kotor dan rendah. Jahanam ke para tengkau, Toa Lyong. Tutup mulutmu yang busuk dan mari kita mulai bertanding bentak BUEHWA dan tidak seperti dua orang temannya yang tadi bersikap tenang dan sabar, gadis ini sudah mencabut pedang pusaka Sin Hang Kiam dan begitu dicabut, saking cepat dan kuatnya, pedang yang berada di tangannya itu tergetar dan mengeluarkan suara berdengung seperti tawon terbang. Ingat, HWA Moe, jangan bunuh orang kata Siung Lee. Tanpa menoleh kepada Siung Lee, BUEHWA menjawab pendek dan ketus. Anjing ini tidak perlu dibunuh, hanya harus diberi hajaran agar mulutnya tidak menggonggong terus Siung Lee menghela nafas panjang dan saling pandang dengan Ui Kong. Tanpa bicara kedua orang pendekar ini sudah sepakat, yaitu bahwa mereka akan menjaga dan mencegah kalau BUEHWA akan membunuh Toa Lyong. Terbunuhnya ketua Kiu Leeong Pang itu mungkin saja akan membuat dua orang ketua lainnya menutup mulut dan tidak mau bercerita tentang Pek Lian Kau. Sementara itu, melihat BUEHWA bermuka merah dan sikapnya menunjukkan bahwa gadis itu marah besar, Toa Lyong tertawa. Itulah yang dia kehendaki. Memang ketua ini terlalu mengandalkan kepandayan sendiri dan memandang rendah seorang lawan yang hanya seorang gadis muda remaja. Apalagi yang dalam keadaan marah seperti itu, tentu akan mudah diakalahkan. Dia pun menghunus sebatang pedang yang panjang dan besar lagi tajam berkilauan. Lihat serangan pedang KUWEHWA membentak dan ia yang mendahului mengirim serangan kilat. Pedangnya membentuk sinar yang panjang dan mengeluarkan bunyi berdengung-dengung. Toa Lyong terkejut juga, akan tetapi dia juga sudah menggerakkan pedangnya yang panjang dan berat. Menangkis. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk mematahkan pedang lawan atau setidaknya untuk membuat pedang gadis itu terlepas dari pegangannya. Teranggut bunga api berpijar, akan tetapi dengan kaget Toa Lyong melihat betapa pedang lawan itu tidak terlepas, bahkan pedang yang kecil dibandingkan pedangnya yang panjang besar itu demikian kuatnya sehingga membuat telapak tangannya yang memegang gagang pedang tergetar dan panas ketika pedang mereka saling beradu. Setelah Toa Lyong membalas serangan B.E.H.W.A. dan mencoba untuk mendesak gadis itu, namun semua serangannya dapat dilakan atau ditangkis B.E.H.W.A., ketua pertama Ki Lyong Pang itu menjadi penasaran dan marah. Akan tetapi kini dia pun tidak berani meremahkan lawannya lagi, maklum bahwa gadis itu ternyata memang lihai bukan main. Lengyaplah gairah berahinya, kalau tadinya dia hendak menundukkan gadis itu dengan ilmu pedangnya dan tidak ingin melukainya karena dia ingin mendapatkan gadis yang cantik denok itu, kini mulailah dia menyerang dengan sepenuh tenaganya dan mengeluarkan semua jurusnya yang paling ampuh. Kini dia bermaksud merobohkan gadis itu, tidak peduli bahwa pedangnya akan dapat mendatangkan luka parah. Kalau perlu dia akan membunuh gadis yang berbahaya itu. B.E.H.W.A. juga merasakan betapa lawannya kini mengamuk dengan sekuat tenaga. Ia pun mengimbangi ilmu pedang lawan yang cukup berbahaya itu dengan ilmu pedang tawon sakti. Karena maklum bahwa ilmu pedang Toa Leong itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kedua orang ketua yang lain, maka B.E.H.W.A. juga mengerahkan seluruh tenaga dan memainkan pedangnya dengan cepat. Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan terdengarlah bunyi berdengung-dengung seperti ada ratusan ekor tawon yang berterbangan dan menyambar ke arah Toa Leong. Pertandingan antara Toa Leong dan B.E.H.W.A. ini paling seru dan ramai di antara pertandingan melawan dua orang ketua yang lain tadi. Toa Leong memang lebih lihai dibandingkan kedua orang rekannya. Akan tetapi kini dia berhadapan dengan si tawon merah yang amat lihai. Setelah mati-matian melawan sampai 30 jurus lebih, perlahan-lahan B.E.H.W.A. mulai dapat mendesak lawannya. Toa Leong menjadi semakin penasaran. Sukar baginya untuk dapat percaya bahwa gadis muda yang tampaknya masih remaja ini mampu mendesaknya. Dia, ketua Ki Leong Pang yang ditakuti, yang telah berusia 55 tahun dan sudah 30 tahun malang melintang di dunia Kang O, Sudah banyak pengalaman, kini harus kalah melawan seorang perempuan, masih muda remaja lagi, masih hijau dan patutnya hanya menjadi muridnya atau anaknya. Tiba-tiba Toa Leong mengeluarkan teriakan seperti seekor biruang marah dan tangan kirinya yang besar itu dengan telapak tangan terbuka mendorong ke arah dada B.E.H.W.A. Pada saat pedangnya untuk kesetian kalinya beradu dengan pedang B.E.H.W.A. Teranggat, wu-u-u-ut, pukulan jarak jauh dengan tangan kiri yang mengandung sin Kang, tenaga dalam, kuat itu mendatangkan angin menyambar ke arah dada B.E.H.W.A. Gadis ini maklum akan kehebatan serangan tangan kiri itu. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa gentar. Bukannya mengelak, B.E.H.W.A. malah menyambut pukulan tangan kiri lawan itu dengan tangan kirinya pula sambil mengerahkan ilmu liap Kang Perkojiu yang dapat mengeraskan tangan, juga yang mengandung tenaga dasyat. Des tangan B.E.H.W.A. yang lunak, mungil dan indah itu bertemu dengan telapak tangan Toa Leong dan akibatnya, B.E.H.W.A. terdorong mundur dua langkah, akan tetapi Toa Leong terhuyung-huyung ke belakang. Selagi dia mengatur keseimbangan tubuhnya yang hampir jatuh terjengkang, B.E.H.W.A. sudah bergerak cepat sekali. Pedangnya menyambar-nyambar. Toa Leong tidak mampu melindungi dirinya dengan baik. Serat seperti kilat menyambar pedang itu berkelebat di depan muka Toa Leong. Begitu tajam ujung pedang Sin Hang Kiam dan begitu cepat gerakan tangan B.E.H.W.A. sehingga Toa Leong sendiri tidak menyadari apa yang telah terjadi dengannya. Tiba-tiba saja kaki B.E.H.W.A. sudah menendang tangannya yang memegang pedang dan pedangnya terlepas dari tangan dan terlempar jauh, sedangkan semua orang memandang kepadanya dengan matlah terbelalak. Ada darah di kanan-kiri mulutnya. Ketika merasakan perih-perih pada mulutnya, Toa Leong meraba mulutnya dan baru dia tahu bahwa mulutnya terluka ketika melihat tangannya berdarah. Tapi mulutnya, kanan-kiri, telah terobek ujung pedang sehingga mulutnya bertambah lebar. Ketika dia hendak mengeluarkan suara, baru terasa betapa mulutnya perih dan nyeri dan dia lalu menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Siong Li dan Wikong terkejut, akan tetapi hati mereka lega ketika Toa Leong tidak roboh dan ternyata hanya luka ringan, ujung bibirnya kanan-kiri dirobek ujung pedang. Toa Leong memberi isyarat dengan tangan kepada anak buahnya untuk mengeroyok. Akan tetapi tiga orang pendekar muda itu sudah berlemcatan dan pedang mereka sudah ditodongkan ke dada tiga orang ketua itu. Siong Li membentak kepada anak buah Kiu Leong Pang yang sudah mengetung tempat itu. Lima puluh orang lebih itu sudah mencabut senjata, siap mengeroyok. Semua mundur atau kami akan membunuh tiga orang pimpinan kalian kemudian membasmi kalian sampai tidak ada seorang pun dapat lolos gertakan ini manjur. Melihat betapa tiga orang pimpinan mereka sudah ditodong dan menyadari betapa lihainya tiga orang muda itu, para anak buah Kiu Leong Pang menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka memandang ke arah tiga orang pimpinan mereka, tidak berani sembarangan bergerak. Kalian mundur semua. Tolol. Hayo mundur teriak Ji Leong dan Sam Leong karena Toa Leong tidak mampu bersuara dengan mulutnya yang robek itu. Mereka berdua merasa betapa ujung pedang yang menodong mereka itu telah menembus baju dan ujungnya yang runcing terasa menempel di kulit dada mereka. Karena maklum bahwa nyawa mereka terancam, maka mereka menjadi ketakutan dan cepat membentak para anak buah agar mundur. Mendengar bentakan dua orang pimpinan itu, puluhan anak buah Kiu Leong Pang segera mundur. Nah, Ji Leong dan Sam Leong, kalian telah kalah semua dan harus memenuhi janji. Karena Toa Leong tidak dapat bicara, maka kalian berdua harus mewakilinya. Cepat katakan di mana adanya pek bin moko dan di mana pula cabang pek liang kau di daerah ini, kata Song Li. Sam Leong, engkau wakililah kami, kata Ji Leong setelah memandang kepada Toa Leong dan ketua pertama ini masih menutupi mulutnya dengan kedua tangan, mengangguk. Sesungguhnya kami tidak mempunyai hubungan dengan pek liang kau dan tidak mengenal tokohnya yang berjuluk pek bin moko, kata Ji Leong. Itu tidak perlu. Katakan saja di mana sarang cabang pek liang kau di daerah ini, kata pula Song Li, dan Ui Kiong menekankan pedangnya ke dada Sam Leong sehingga orang tinggi kurus bermuka pucat ini menyeringai kesakitan. Cepat katakan bentak wikong. Baiklah, pek liang kau mempunyai cabang yang bersarang di puncak bukit Song Li sebelah utara itu, kata Sam Leong sambil menuding ke arah sebuah bukit yang tampak dari situ. Katakan, siapa pemimpin mereka dan berapa banyak jumlah anak buah mereka, kata pula Song Li. Kami hanya tahu bahwa pimpinan mereka terdiri dari tiga orang yang berjuluk Ang Bin Moko, Iblis Muka Merah, Hek Bin Moko, Iblis Muka Hitam, dan Pek Bin Moko, Iblis Muka Putih. Akan tetapi kami tidak mengenal mereka. Ada pun berapa jumlah anak buah mereka, kami tidak tahu. Hanya kabarnya anak buah mereka tidak banyak akan tetapi ilmu kepandayan para pimpinan itu tinggi sekali, kata pula Sam Leong. Tentu saja tiga orang pendekar muda itu tidak merasa gentar, bahkan mereka telah menewaskan Hek Bin Moko. Sambil memandang ke arah bukit yang ditunjuk itu, sebuah bukit yang tidak berapa tinggi dan bukit itu tampak menghijau, tentu banyak hutan dan pohon Song di sana, Song Li berkata dengan suara lantang. Baik, aku percaya akan keterangan kalian. Akan tetapi awas, kalau ternyata kalian berbohong, kami akan mencari kalian dan tidak akan memberi ampun. Sekarang, hayo kembalikan tiga ekor kuda kami berikut semua barang yang berada di atas kuda. Awas, kami tidak akan mengampuni kalau ada sebuah pun barang kami dicuri. Cepat-cepat taati perintah itu dan kembalikan kuda dan barang-barang mereka bentak Jiliong kepada anak buah mereka. Bergegas para anak buah itu menuntun tiga ekor kuda yang tadi mereka rampas. Juga semua barang mereka kembalikan ke atas selah kuda. Coba periksa isinya, Hwe Amoi dan Kong Te, Ui Kong dan Dwe Hwe Lalu saling pandang dan seperti telah mengerti maksud. Masing-masing mereka bergerak cepat menotok dan Toa Liyong roboh terkulai, berbareng dengan Sam Liyong yang juga roboh terkulai karena tertotok jalan darah mereka. Setelah membuat dua orang ketua ini tidak berdaya, Ui Kong dan Dwe Hwe A menghampiri kuda mereka dan memeriksa. Ternyata buntalan pakaian mereka masih utuh, juga kantung uang yang dibawa Ui Kong sebagai bekal. Mereka lalu menganggu kepada Siong Li dan cepat sekali Siong Li juga bergerak menotok Ji Liyong yang roboh terkulai pula. Tiga orang ketua itu tertotok roboh dan tak mampu bergerak. Siong Li berteriak kepada para anggau takiu Liyong Pang. Para pimpinan kalian kami robohkan dan sebelum lewat satu jam, mereka tidak akan dapat bergerak. Awas, jangan ada yang menghalangi kami pergi dari sini setelah Siong Li berkata demikian. Tiga orang pendekar muda itu lalu melompat ke atas punggung kuda masing-masing dan segera melarikan kuda ke arah utara di mana tampak bukit yang diceritakan Sam Liyong sebagai sarang cabang pek lian kau, yaitu bukit Siong. Apa yang pernah diceritakan oleh Ong Siong Li tentang Leng Hang Ho Atsu memang benar. Leng Hang Ho Atsu adalah seorang pertapa yang datang dari Himalaya, seorang peranakan dari ayah bangsa Han dan ibu bangsa India. Sejak muda dia mengasingkan diri di Himalaya, bertemu dengan orang-orang sakti, pertapa-pertapa yang tinggi ilmunya dan dia memang suka sekali mempelajari ilmu kesaktian sehingga akhirnya dia menjadi seorang tua yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia merantau ke timur, ke daratan China dan mengajarkan agama Buddha bercampur agama Hindu. Dia menasihati rakyat agar hidup jalan kebenaran karena jalan itulah yang membawa kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan selama hidup di dunia. Dia juga selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang terserang penyakit karena di samping ilmu silat dan ilmu sihir, Leng Hang Ho Atsu juga mahir ilmu pengobatan. Pertapa sakti ini mempunyai peliharaan, seekor ular yang aneh. Di kanan-kiri bawah leher, ular itu memiliki tonjolan yang dapat mekar seperti sayap sehingga ular itu disebut Hwee Choa, ular terbang. Sesungguhnya bukan terbang, melainkan melompat dari pohon ke pohon dan ketika melompat, tonjolan di kanan-kiri itu berkembang sehingga ular itu dapat melayang. Akan tetapi, pada waktu itu, rakyat, terutama di dusun-dusun, masih amat tahyul. Mereka mulai menyembah ular itu yang mereka anggap seekor ular sakti penjelmaan dewa dan mereka bahkan lebih menghormati ular itu daripada Leng Hang Ho Atsu sendiri. Kakek pertapa itu berusaha untuk membantah. Namun, ketahyulan yang sudah mencengkeram hati dan pikiran manusia memang sukar sekali untuk dihilangkan. Akhirnya Leng Hang Ho Atsu kembali ke barat karena dia tidak ingin ular peliharaannya di puja-puja orang. Kakek sakti ini mempunyai dua orang murid. Yang pertama bernama Siai Bun Sem, pada saat kisah ini terjadi, telah berusia 25 tahun. Siai Bun Sem adalah seorang pemuda yatim piatu dan telah menjadi murid Leng Hang Ho Atsu sejak dia berusia 5 tahun dan hidup sebatang keler dan terlantar karena ayah bundanya mati karena wabah yang mengamuk di desanya, di daerah Sin Kiang. Siai Bun Sem berwajah sederhana saja, seperti pemuda dusun kebanyakan, tidak buruk akan tetapi juga tidak terlalu tampan. Namun ada sesuatu yang amat menarik pada wajahnya, yang membuat orang yang bertemu dengannya timbul rasa suka. Mungkin mulutnya yang selalu dihias senyum, dan matanya yang bersinar lembut penuh pengertian dan kesabaran itu. Tubuhnya sedang saja, tidak membayangkan bahwa pemuda ini adalah seorang yang sakti dan lihai sekali. Pakainya juga sederhana namun bersih. Kesukaannya memakai sebuah caping lebar yang melindungi mukanya dan kepalanya dari sengatan matahari dan guyuran air hujan. Dia juga tidak membawa senjata apapun, namun kalau berada di tangannya, benda apapun dapat dijadikan senjata yang ampuh. Siai Bun Sem, seorang pemuda yang berbudiluhur, setia dan berbakti kepada gurunya, maka Leng Hang Ho Atsu amat sayang kepada murid ini. Selain Siai Bun Sem, Leng Hang Hang masih mempunyai seorang murid lain, bernama Tio Kam Ki. Sebetulnya, Leng Hang Ho Atsu yang bermata tajam dan pekap rasaannya itu tidak begitu suka kepada anak ini, akan tetapi karena Tio Kam Ki juga ditemukan sebagai seorang anak berusia 3 tahun yang sebat tangker dan terlantar, dia merasa kasihan dan membawa anak ini ke pondoknya. Pada saat sekarang, Tio Kam Ki berusia 23 tahun, dia memiliki tubuh sedang dan wajahnya tampan dan pasti akan menarik perhatian banyak wanita. Berbeda dengan Siai Bun Sem Su Hengnya, kakak seperguruannya, yang sederhana, sebaliknya Tio Kam Ki ini sejak kecil suka akan kemawahan. Dia suka iri hati dan pandai mengambil hati dengan sikap yang manis buatan. Karena sifat-sifat ini maka Leng Hang Ho Atsu lebih sayang kepada Siai Bun Sem dan dia mengajarkan lebih banyak ilmu kepada murid pertamanya itu. Diam-diam Tio Kam Ki tahu ini dan dia merasa iri hati kepada Su Hengnya. Tanpa setahu guru dan Su Hengnya, diam-diam ketika dia berusia 20 tahun, dia berguru kepada seorang pendepta aliran sesat yang juga bertapa di pegunungan Himalaya, tidak begitu jauh dari tempat pertapaan Leng Hang Ho Atsu. Dengan jalan sembunyi-sembunyi, selama dua tahun Tio Kam Ki mempelajari beberapa ilmu silat dan sihir yang sesat dari pertapa aliran sesat itu. Pendepta itu berjuluk Hwa Hwa Chinjin yang mengajarkan ilmu sihir aliran sesat yang biasa disebut sihir hitam. Setelah menjadi guru secara rahasia dari Tio Kam Ki selama dua tahun, Hwa Hwa Chinjin meninggalkan tempat pertapaannya di Himalaya. Hal ini terjadi setahun yang lalu dan ketika itu Kam Ki berusia 22 tahun, Kam Ki kini merasa bahwa dirinya sudah memiliki ilmu yang amat tangguh. Biarpun tadinya dia merasa iri hati kepada si Aibun Sam karena guru mereka, Leng Hang Ho Atsu mengajarkan ilmu yang lebih banyak kepada Su Hengnya itu, Namun setelah selama dua tahun menimba ilmu dari Hwa 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 Chinjin, Kam Ki merasa bahwa kini dia tidak akan kalah oleh Su Hengnya. Pada suatu sore, seperti biasa setelah menyelesaikan semua tugas pekerjaan mereka seperti membersihkan rumah dan pekarangan tempat tinggal guru mereka, mengumpulkan dan memotongi kayu bakar, mengangkut air dari sumber dan memenuhi semua kolam kamar mandi, mempersiapkan makan malam untuk Leng Hang Ho Atsu dan mereka sendiri, kedua orang kakak beradik seperguruan itu berada di kebon belakang pondok guru mereka. Biasanya, sebelum mereka mandi, mereka akan lebih dulu berlatih silat untuk menyegarkan tubuh. Bun Sam sudah duduk di atas bangku di kebun itu ketika Sutenya, Kam Ki, datang menghampirinya. Su Heng Kam Ki menegur sambil tersenyum akrab. Eh, Sute, apakah Hengka sudah membersihkan kamar sama di suhu? Hari ini giliranmu membersihkannya, ingat sambil tersenyum lebar Kam Ki berkata, Jangan khawatir, Su Heng. Tentu saja aku ingat dan aku sudah membersihkannya dengan rapi bagus. Eh, Sute, sudah beberapa lama ini aku sering melihat engkau malam-malam meninggalkan pondok. Pergi kemana saja si Hengkaung. Ah, aku mencari tempat yang sunyi untuk berlatih dengan tekun, Su Heng. Juga aku perlu tempat sunyi dan dingin untuk menghimpun hawa murni dan memperkuat tenaga sakti. Selama ini aku memperoleh banyak kemajuan, Su Heng. Maukah Hengkau melayani aku berlatih sore ini? Hitung-hitung engkau memberi petunjuk kepadaku agar aku dapat memperbaiki kekuranganku, Bun Sam tersenyum. Memang sudah lama sekali dia tidak pernah latihan bersama Sutenya ini karena dahulu, kalau mereka berdua latihan, tingkat kepandayan adik seperguruannya ini masih jauh di bawahnya. Sekarang pun dia merasa yakin bahwa Sutenya ini bukan lawan seimbang. Akan tetapi untuk menyenangkan hati Sutenya, dia mengangguk. Baiklah, Sute. Mari kita latihan bersama. Mereka berdua segera mulai latihan dengan ilmu silat yang diajarkan oleh Neng Hang Ho Atsu, yaitu Huachoua Sinkun, silat sakti ular terbang. Mereka berdua sudah mempelajari ilmu silat yang amat hebat ini. Kedua lengan mereka bergerak seperti ular, meliuk-liuk dan selain cepat gerakannya dan tidak mudah diikuti lawan karena perubahan-perubahannya yang aneh, juga mengandung tenaga Sinkeng yang amat kuat. Karena Bun Sam maklum bahwa tenaga Sutenya tidak seimbang dengan tenaganya, maka dia hanya mengeluarkan sebagian tenaganya saja, membatasi gerakannya dan sesekali kalau Sutenya membuat gerakan atau jurus yang kurang sempurna, dia memberitahu. Mereka saling serang sampai puluhan jurus dan tidak kurang dari sepuluh kali Bun Sam menunjukkan kesalahan atau ketidaksempurnaan gerakan Sutenya. Akhirnya Bun Sam merasa cukup dan begitu dia mempercepat gerakannya, dia berhasil mendorong bundak Sutenya sehingga tubuh Tio Khamki terdorong ke belakang dan dia harus membuat salto sampai tiga kali ke belakang agar tidak terjengkang. Akan tetapi dia tidak terluka karena memang Bun Sam tadi membatasi tenaganya. Cukup, Sute. Engkau memang telah memperoleh kemajuan pesat kata Bun Sam untuk menyenangkan dan memberi semangat kepada Khamki. Wajah Khamki berubah pucat lalu kemerahan. Namun dia tersenyum dan tidak merasa kecewa. Mereka tadi berlatih menggunakan ilmu silat yang sama. Kalau dia kalah matang, gerakannya kalah gesit maka hal itu tidaklah mengherankan. Sekaranglah tiba saatnya untuk memberi hajaran kepada Suhengnya yang telah lama mulai dibencinya karena perasaan iri hati yang memenuhi hatinya. Bagaimanapun juga, kalau dia bertanding melawan Suhengnya mempergunakan ilmu silat, pasti tidak akan kalah. Terima kasih, Suheng. Akan tetapi aku masih ingin menguji sampai di mana kemajuanku dalam hal tenaga dalam. Karena itu, sambutlah seranganku ini, Suheng Bun Sam hendak menolak untuk mengadu tenaga sakti, akan tetapi Sute-nya telah memasang kuda-kuda dan menggerakkan kedua lengan untuk melancarkan pukulan jarak jauh dengan dorongan tenaga sakti. Maka, terpaksa dia harus menyambut, selain untuk melindungi dirinya, juga untuk mengukur sampai di mana kekuatan tenaga sakti Sute-nya agar dia mengetahui kemajuannya. Biasanya, dia dapat mengukur kekuatan tenaga sakti Sute-nya itu sekitar setengah ukuran tenaganya sendiri. Maka, karena mengira bahwa tenaga sakti Sute-nya mungkin sudah agak naik kekuatannya, dia menambah sedikit tenaganya, menggunakan tiga perempat bagian tenaganya dan mendorongkan kedua tangan ke depan menyambut serangan Sute-nya.